Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi untuk teman-teman yang sedang menyaksikan video ini kembali lagi ke channel YouTube june di fayat beberapa hari yang lalu dan sampai tadi pagi saya mendapatkan beberapa pertanyaan dari beberapa teman yang menyaksikan video YouTube saya beberapa waktu yang lalu diantaranya adalah Pak Bagaimana sih tanda kita bahwa kita sudah sukses atau berhasil dalam melakukan Verval Ijasa didasarkan dari pertanyaan ini maka saya membuat video yang berikut ini oleh karena untuk teman-teman yang ingin memastikan dirinya sudah berhasil melakukan Verval Ijasa atau sukses melakukan Verval Ijasa berikut adalah tanda di mana kita sukses telah melakukan Verval Ijasa langsung saja yuk kita masuk ke info.gtk dengan menggunakan browser browser ya browser yang kita miliki di sini saya akan membuka browser Chrome yang ada di HP saya kemudian kita Scroll ke atas dulu kita pilih info.gtk ya seperti hal yang kita ketahui bahwa dimana nanti di tahun 2021 tepatnya akan dibuka pembukaan seleksi P3K dengan sebanyak 1 juta kuota nah oleh karenanya saya doakan kepada teman-teman yang sedang menyaksikan video saya termasuk diri saya akan mendapatkan jatah atau lulus menjadi seleksi P3K yang kita sedang usahakan atau sedang kita tempuh ya mudah-mudahan semuanya yang sedang menyaksikan video saya dan termasuk saya kita lulus semua menjadi P3K sesuai yang kita inginkan nah disini ada dua ya loginnya login langsung ke GTK dan login menggunakan SRO disini saya akan memasukkan loginnya dengan menggunakan ke GTK saya klik login langsung ke GTK nya kemudian seperti biasa pastikan bahwa account PTK yang kita miliki sudah di verifikasi ya seperti yang tertera pada layar kita masukkan saja akun PTK kita yang kita miliki kemudian kita klik login maka muncullah info GTK yang kita miliki untuk hal yang perlu diperhatikan nih teman-teman sebelum atau sesudah melakukan first file ijasa pastikan ketika kita melakukan first file ijasa yang pertama dan yang paling utama adalah bahwa akun PTK yang kita miliki yang ditautkan dengan dapodic itu sudah terverifikasi nah disini cukup penting nih karena kalau akun PTK kita belum terverifikasi maka database kita walaupun kita sudah sinkron walaupun kita sudah berhasil melakukan pervali jasa maka data pervali jasa kita tuh tidak masuk ke dalam database Kemendikbud yang mereka miliki kenapa karena belum terverifikasi akun kita nah disini saya akan menunjukkan akun yang yang telah terverifikasi dan bagaimana kalau akun belum terverifikasi langsung saja dulu ya sebelum ke tema utamanya kita tanda-tanda sukses berhasil pervali jasa disini saya akan Scroll ke bawah atau geser ya saya geser dulu nah disini teman-temannya butuh dan penting ya disini di bagian profil ya di mana di bagian profil itu ada tertera disini dengan email yang kita miliki di bagian bawah email yang kita miliki yang digunakan untuk tautan akun PTK kita disini di bawahnya tertera atau tertulis ya akun pengguna sudah terverifikasi nah ini penting nih teman-teman pastikan bahwa akun PTK yang kita miliki yang kita sudah melakukan pervali jasa pastikan akun kita sudah terverifikasi kenapa karena kalau kita belum terverifikasi maka pervali jasa yang kita lakukan tidak masuk ke dalam database Kemendikbud atau ketika nanti suatu saat sebelumnya kita sudah verifikasi akun PTK maka posisi pervali jasa kita kembali lagi ke awal belum melakukan perval nah ini tanda kunci utama di awal sebelum kita melakukan perval dan ini merupakan suatu satu syarat juga nih awal mula sebelum melakukan perval pastikan data akun PTK kita telah terverifikasi nah kemudian setelah itu kita lanjut ke tanda kita berhasil atau sukses ya melakukan pervali jasa nah disini teman-teman ya di bagian riwayat pendidikan nah walaupun saya memiliki dua ijasa S1 dan saya melakukan pervali jasa hanya satu saja ya hanya satu ijasa yang saya melakukan perval disini tertera dua-duanya menyatakan bahwa saya sudah melakukan perval ya seperti hal yang teman-teman lihat nah bagian pertama adalah ketika kita tanda kita sukses pertama tertera disini di bagian duit pendidikan formal tertera atau tertulis yang pertama adalah status verval sudah verval nah ini penting nih teman-teman yang penuh teman-teman harus perhatikan bahwa status verval yang kita miliki harus sudah verval yang kedua tandanya adalah selain itu sudah verval ya tulisan sudah verval yang kedua adalah kita memiliki kotak atau gambar ya yang tertera di dalam tulisan kotak tersebut adalah lihat hasil validasi dan perbaikan hasil validasi dua tanda ini harus dimiliki oleh teman-teman di bagian riwayat pendidikan formal kenapa karena ini adalah tanda kita telah melakukan sukses verval ijasa jadi kalau teman-teman melakukan verval ijasa namun ketika membuka info GTK nya di bagian riwayat pendidikan formal karena saya menggunakan HP maka posisinya di bawah dan kalau teman-teman menggunakan laptop atau netbook maka posisinya di samping kanan pastikan sekali lagi ya status verval yang teman-teman sudah lakukan tertera dengan tulisan teman-teman sudah verval dan yang kedua adalah memiliki kotak yang di dalamnya tertera tulisan atau dua kotak tersebut adalah lihat hasil validasi dan perbaikan hasil validasi dua tanda ini adalah tanda dimana teman-teman sudah sukses melakukan verval ijasa jadi untuk teman-teman yang tidak memiliki dua tanda ini atau satu tanda ini sebaiknya kalau menurut saya saran saya adalah lakukan verval ulang dengan cara apa dengan cara ketika membuka info GTK teman-teman harus melakukan klik verval ijasa kita S1 dan atau D4 ini penting nih teman-teman karena ini merupakan salah satu saringan atau penyaring untuk kita bisa menjadi p3k yang seperti yang kita inginkan kemudian kalau kita buka lihat hasil validasi kita klik kita coba teman-teman ya Nah di sini juga tertera ada tulisannya nih teman-teman Nah di sini tertera ada tulisannya data sudah diverval 24 November 2020 pada pukul 16.28 16 lebih 28 dan 55 detik jadi teman-teman jangan lupa pastikan diri teman-teman sudah verval kemudian ada kotak dua kotak lihat hasil validasi dan perbaikan hasil validasi dan kalau kita klik has kotak lihat hasil validasi di sini tertera data sudah divervali teman-teman demikianlah cara membuktikan atau mempraktekan tuntas atau berhasilnya kita melakukan verval ijasa sebagai seleksi penerimaan p3k yang dapat saya praktekan silahkan teman-teman coba dan praktekan semoga berhasil saya doakan terima kasih sudah menonton video video saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh